Ali Adnan Ertekin Menderes, lahir di Aydin tahun 1899 meninggal di Imrali, tanggal 17 September tahun 1961 pada umur 62 tahun, merupakan seorang negarawan Turki dan pimpinan pertama yang dipilih secara demokratis dalam sejarah Turki. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Turki antara tahun 1950 sampai tahun 1960. Ia merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat pada tahun 1946, partai oposisi resmi keempat di Turki. Ia merupakan pemimpin politik terakhir di Turki yang digantung setelah kudeta militer. Adnan lahir di Aydin dari keluarga yang sejahtera. Kuliah di Izmir pada tahun 1916 saat mengikuti pendidikan militer. Melawan tentara yang bersekutu antara tahun-tahun 1920 sampai tahun 1923. Ia masuk Partai Rakyat Republik selepas perang dan menjadi wakil daerah bagi Aydin tahun 1931. Pada masa-masa ini, dia baru lulus dari sekolah hukum di Ankara. Pada masa-masa selanjutnya, dia membentuk Partai Demokrasi tahun 1946 bersama Celal Bayar. Menjadi wakil rakyat di Provinsi Kutahya. Pada tahun 1950-an, partainya mengikuti pemilihan umum dan menang. Kemenangannya ini ditunjang oleh program kampanye yang ditawarkan Adnan. Yakni, azan dikembalikan menjadi bahasa Arab, setelah sebelumnya diubah Kemal Ataturk menjadi bahasa Turki. Ibadah haji diperbolehkan. Dibolehkan melakukan pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah. Menghapus undan-undang yang melarang muslimah untuk berhijab. Hasilnya, partai itu menang dengan perolehan 318 kursi di parlemen. Adnan dilantik sebagai Perdana Menteri dengan Presiden Celal Bayar pada tahun 1950 dan dilantik bertepatan pada bulan Ramadan. Menjadi Perdana Menteri selama 10 tahun sampai kudet yang dilakukan oleh jenderal-jenderalnya yang jahat pada tahun 1960 dengan mati syahid di tali tiang gantungan. Sami Cohen, seorang wartawan berkata bahwa karena kebijakannya yang begitu dekat dengan Islam dan kaku dengan Israel juga keputusannya mengubah azan dari bahasa Turki menjadi bahasa Arab. Juga membolehkan orang Turki untuk naik haji menyebabkan dia dihukum mati. Adnan Menderes membolehkan pengajaran bahasa Arab dan membangun 10.000 masjid dan 22 mahat Islam di Anatolia. Dalam rangka akselerasi program para hatib dan guru-guru ngaji Al-Quran di Turki. Dia juga yang menganjurkan penerbitan buku-buku, majalah, dan selebaran yang bertopik Islam. Lebih dari itu, dia mengaktifkan kembali masjid-masjid yang sebelum zamannya dipakai sebagai gudang menjadi tempat ibadah. Pada masa kepemimpinannya, dia membuka 25 madrasah penghapal Quran. Dalam kepemimpinannya, tercatat pula dia berhasil membawa Turki sebagai anggota penuh ke NATO. Walaupun diketahui kepemimpinannya berjalan baik, masih ada korupsi yang melekat di tubuh pemerintahannya. Ini dijadikan dali oleh para jenderalnya yang jahat untuk memprovokasi masyarakat untuk menggulingkan Adnan. Pada tahun 1959, dia mengalami kecelakaan pesawat bersama pejabat-pejabat Turki lainnya. Walaupun begitu, ajaibnya dia selamat. Karenanya dia menjadi amat populer. Pada tanggal 27 Mei tahun 1960, dia dikudeta Cemal Gursel dengan tuduhan mengubah konstitusi negara. Dia digantung di pulau Imrali, Laut Mahmara, pada tanggal 17 November tahun 1961 bersama dua menterinya. 29 tahun setelah kematiannya, Parlemen Turki menjelaskan apa-apa yang terjadi antara mereka dan Adnan, juga memaafkan dia. Di Istanbul, dibuat satu mausoleum untuk mengenang dirinya. Di Aydin, ada satu universitas yang memakai nama dirinya dan di Izmir ada satu bandara yang memakai nama dirinya, yakni Bandara Adnan Menderes, untuk mengenang pribadi Adnan. Kisah perjuangannya dalam membangun Islam di Turki, yang sebelum dia masih jadi negara sekuler, yang sesat, menyesatkan, berniat busuk, bikinan Ataturk, memerlukan perjuangan yang amat sulit. Rupanya, pemikiran Adnan menjadi inspirasi bagi Necmetin Erbakan, Perdana Menteri Turki tahun 1996. Dengan lantang, dia berseru bahwa dia adalah seorang Islamis. Pemikirannya ini membuat dia digulingkan pada tahun selanjutnya. Namun demikian, resep Tayyip Erdogan, Presiden Turki yang sekarang ini, telah berhasil menggelorakan Islam di Turki. Erdogan satu-satunya pemimpin Muslim yang tidak pernah absen membela kaum Muslimin di berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton!